Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Kali ini singa film akan menceritakan sebuah film tentang pesawat hantu yang diambil berdasarkan kejadian nyata Film ini adalah Flight 7500 Cerita dalam film ini diangkat dari kejadian nyata pada 14 Agustus tahun 2005 Dimana pesawat Helios Airways Flight 522 yang terbang dari London ke Athena Diketahui terbang selama beberapa jam dengan semua orang di dalamnya sudah dalam keadaan mati Sebelum akhirnya mengalami kecelakaan Bagaimana ceritanya? Yuk simak alut cerita film ini sampai selesai Cerita diawali dengan menampilkan suasana di sebuah pesawat DLA Amerika Serikat Pesawat Pista Pasifik akan menuju Tokyo Dua orang pramukari tampak bersiap Dia adalah Laura dan Susi Tak lama kemudian para penumpang mulai memasuki pesawat Pesawat ini terbagi menjadi dua kelas Kelas satu terletak di atas dan kelas ekonomi yang terletak di bawah Di antara para penumpang kelas ekonomi Tampak seorang pria dengan setelan ces rapi bernama Lance Morrell yang tampak dengan hati-hati menaruh barangnya di bawah tempat duduk Dan tak berapa lama kemudian Laura melapor kepada Kapten tentang kesiapan terbang Namun dia dikejutkan dengan sang Kapten yang mendatanginya Laura dan Kapten Heining ini menjadi hubungan gelap Mereka berencana akan menghabiskan waktu bersama selama tiga hari di Tokyo Namun tiba-tiba Kapten Heining mendapat telepon dari istrinya Dan terlihat muka Laura yang kecewa dibakar api jemburu Di kursi penumpang tampak sepasang suami istri bernama Brad dan Bia Mereka berencana akan bercerai setelah liburan kali ini Dan di kursi lainnya tampak penumpang lain bernama Liz yang sombong dan Rick suaminya yang sabar Liz tak suka ketika seorang penumpang wanita dengan penampilan roker duduk di sampingnya dan memintanya untuk pindah ke belakang Tapi wanita bernama Jacinta itu mengatakan jika dia suka duduk di situ Pramugari kemudian memeriksa kesiapan penumpang Laura meminta Lance agar memindahkan kotaknya ke dalam bagasi Lance tampaknya sangat melindungi kotak itu Dan setelah semua penumpang siap Pesawat pun lepas landas meninggalkan Los Angeles Tampak Laura dan Susie yang akan mebagian makanan kepada para penumpang Susie mengatakan kepada Laura jika sangka Tim tak akan meninggalkan keluarganya Tapi Laura hanya tersenyum Perjalanan itu pun berjalan dengan aman Hingga tiba-tiba pesawat mengalami kuncangan turbulensi karena masuki awan padat Kejadian yang hanya sekilas itu membuat Lance si pengusaha mengalami kesulitan bernafas Laura dan Susie yang mengetahui itu pun dengan singgap segera memberikan pertolongan Laura kemudian memberitahukan kepada penumpang lain jika diantara mereka ada seorang dokter diminta untuk memberikan bantuan Brad yang seorang tenaga medis kemudian memberikan bantuannya Demikian juga Rick yang tidak teka melihat pramugari yang tampak kesusahan Namun tiba-tiba keadaan Lance semakin memburuk Brad yang melihat Lance tidak bernafas kemudian membawanya ke dapur pesawat Mereka berusaha memberikan pertolongan dengan peralatan yang tersedia Rick juga berusaha memberikan bantuan bernafasan Tapi semuanya tampak sia-sia Lance tak berhasil diselamatkan dan tewas Kapten yang mengetahui itu kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan Karena Lance sudah meninggal Dan tim medis yang akan menjemputnya di bandara Tokyo Ia juga memerintahkan untuk meletakkan mayatnya di kelas 1 Dan memperlokasi penumpang ke kelas ekonomi Dengan imbalan, mereka akan mendapatkan 1 kali tiket gratis untuk masing-masing penumpang Setelah keadaan kembali aman Para penumpang pun kembali beraktifitas seperti biasa Ada yang ke toilet dan sebagainya Sementara Laura akan membagian kopi hangat untuk para penumpang Tapi ia sangat terkejut Ia melihat hija Lance yang terlepas di kursinya Ia juga melihat darah Lance yang mengering secara tiba-tiba Jari bread juga tiba-tiba membiru Portal minuman yang dipegangnya pun juga mengepis Itu adalah tanda kekurangan oksigen Laura segera duduk dan memerintahkan semua orang untuk menggunakan sabuk pengaman Dan tiba-tiba Pesawat mengalami kuncangan yang lebih hebat dari sebelumnya Semua orang segera mengenakan masker oksigen Seorang penumpang yang di toilet terluka dan pingsan Bread yang melihat istrinya pingsan segera berusaha memberikan bantuan Ia membuka tapu oksigen darurat dan memberikan kepada istrinya Dan beberapa saat kemudian pesawat kembali normal Kapten mengumumkan jika pesawat mengalami masalah pada tekanan kabin Komputer perteksi adanya kepocoran di badan pesawat Disebabkan turbulensi yang terjadi sebelumnya dan akan segera diperbaiki Keadaan sudah normal dan penumpang dipersilakan untuk melepaskan maskernya Laura kemudian memeriksa keadaan penumpang Ia melihat salah seorang penumpang di toilet dalam keadaan pingsan Dan ia pun kemudian memberikan pertolongannya Pia yang tersadar kemudian berterima kasih kepada bread Tapi Pia tetap ingin berpisah meski mencoba ingin memperbaiki hubungannya Dan malam pun tiba Tampak para penumpang sudah tertidur Liz tampak asik menonton film di laptopnya Namun ia sangat terkejut Ia seperti melihat hantu Lance Tapi ia tak mau mengatakannya kepada suaminya Demikian juga dengan Jack yang malah pergi ke lantai atas Tempat dimana mayat Ledge ditaruh Rupanya ia ingin mengambil jam tangan rolek milik Lance Tak lupa ia permutus selfie dengan Lance Namun sesuatu terjadi Terima kasih banyak Ini sedikit present dari saya Tidak, saya hanya mati Di sisi lain Saat itu Laura dan Susie tampak sibuk di dapur Dan tanpa sengaja Laura seperti melihat pesawat militer F-16 Yang terbang di samping Vista Pasifik Namun belum selesai dengan kehiranannya Tiba-tiba Susie rekannya mengatakan Jika penumpang bernama Jack yang duduk di kursi nomor 13 Sudah lama tidak berada di tempatnya Mereka pun kemudian mencarinya Penumpang yang di sampingnya mengatakan Jika Jack sepertinya pergi ke lantai atas Dan mereka berdua kemudian menyusulnya Laura sangat keheranan Karena mayat Ledge menghilang Ia yang ketakutan segera turun dan melaporkan kejadian itu kepada Kapten Tapi Kapten meminta untuk mencarinya sampai ketemu Tak lupa Laura juga bertanya kepada Kapten Apakah ia melihat pesawat F-16 tadi Dan Kapten mengaku tak melihatnya Sementara wanita yang duduk di samping Jack Saat itu pergi ke toilet Untuk melakukan tes kehamilan Namun sebuah tangan tiba-tiba muncul Dan mengagetkannya Rupanya Berita hilangnya Ledge didengar oleh beberapa penumpang Mereka saling bergosip dan mengaku Seperti melihat penampakan Ledge Merik kemudian mengatakan Jika ini pasti ada hubungannya dengan Ledge Dan mereka pun secara diam-diam Kemudian memeriksa barang-barang Merik Ledge Namun mereka tak menemukan apapun Kecuali beberapa sampel rambut Yang diberi label nama Namun tiba-tiba wanita rokor itu datang Dan membawa kotak antik milik Ledge Mereka sangat terkejut ketika membuka kotak itu Dalamnya terdapat sebuah boneka yang sangat mengerikan Tertulis jika itu adalah boneka kematian bernama Shinigami Mereka sangat keheranan Mengapa Ledge membawa benda seperti itu Jasinda kemudian mengatakan Jika dalam mitologi Jepang Shinigami adalah dewa kematian Ia bertugas untuk menjemput roh yang telah meninggalkan raganya Namun jika roh itu belum merelakan kematiannya Ia akan penasaran Dan Shinigami tak akan menjemputnya Dan jika melihat dari penampakan-penampakan Ledge Sepertinya ia belum merela dengan kematiannya Dan tiba-tiba Laura datang dan meminta mereka untuk meninggalkan barang-barang milik Ledge Laura kemudian melanjutkan pencariannya di bagasi pesawat Ia memeriksa satu bersatu barang yang ada di sana Namun tiba-tiba sebuah tangan keluar dari koper milik Ledge dan Laura pun Susie yang menunggu Laura tak kunjung kembali Kemudian mencoba untuk menyusulnya ke ruang bagasi Namun tangan itu juga muncul dan membuatnya ketakutan Tidakkan Susie itu didengar oleh Rick dan teman-temannya Dan mereka pun kemudian menyusulnya ke lantai atas Namun sesuatu yang mengerikan terjadi Ia melihat sesuatu menurut Susie masuk ke dalam bagasi pesawat Dan mereka pun ketakutan dan segera turun dari lantai atas Namun tidak dengan Jacinda Ia terjatuh dan seperti susah bergerak Ia kemudian seperti melihat dirinya sendiri yang mengatakan Jika kematian adalah bagian dari kehidupan Sekarang adalah waktunya Sementara itu kedua suami istri yang ketakutan itu juga sangat terkejut Karena mereka melihat kedua pilot pesawat yang sudah mati Mereka yang kebingungan kemudian berusaha untuk mencari bantuan Namun Brad malah terjatuh tersandung kaki wanita yang mati di toilet Ia segera bangun dan tampak syok dengan apa yang dilihatnya Rick yang melihat itu kemudian bertanya kepada Brad Tapi Brad tak menjawabnya Rick kemudian melihatnya sendiri Brad pun kemudian mengajak istrinya Pia untuk melihat kejadian yang mengejutkan itu Mereka melihat semua orang telah mati Termasuk mereka sendiri Brad yang masih kebingungan Kemudian melihat sebuah berita di televisi yang mengatakan Jika pesawat Vista Pacific Flight 7500 mengalami dikompresi akibat turbulensi yang dahsyat yang dialaminya Dimana sebagai keakibatnya pesawat menjadi kekurangan oksigen Komunikasi kemudian menjadi terputus Dan jet tempur F-16 telah memastikan jika sepertinya semua orang dalam pesawat telah mati Brad kemudian teringat dengan perkataan Jacinda bahwa Jika kau tak merilakan kematianmu kau akan menjadi arwah penasaran Brad kemudian memeluk Tia istrinya Ia mengatakan jika ia ingin bersama Brad selamanya Dan mereka pun kemurian hilang menuju kedamaian di akhirat Namun tidak demikian dengan Liz yang sombong Dia belum merila dengan kematiannya dan arwahnya menjadi penasaran Oke guys itu tadi alur cerita dari film Flight 7500 Semoga kalian terhibur ya Klik like jika kalian suka dan klik dislike jika kalian tidak suka Salah jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga hati Sampai jumpa di film selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di film selanjutnya